Gubernur BKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok siap menindak preman yang mulai menjamur di Ruang Terbuka Hijau, RTH Kali Jodoh Untuk parkiran, Ahok sudah meminta dinas perhubungan dan transportasi agar mengubahnya dari sistem perimeter ke Penggunaan gate atau gerbang Jadi pengamanan lebih gampang, pakai pintu aja Begitu masuk keluar di ujung, ujarnya di kompleks Balai Kota Jakarta, Selasa, 25 per 4 Menurut dia, munculnya preman di RTH Kali Jodoh disebabkan kekalahannya di Pilkada DKI Orang merasa gubernur sudah kalah, sudah hilang gubernur dia pikir, imbuhnya Padahal kata Gia, kendati pun kalah di Pilgu, dirinya tetap akan bekerja hingga Oktober tahun 2017 Sekira 5 bulan lebih ke depan sebelum diganti gubernur baru Karenanya, mantan Bupati Belitung Timur itu akan meminta bantuan polisi menyelidiki oknum preman yang Meraja lela di kawasan milik pemerintah tersebut Satpol PP kita sudah minta juga mengawasi Termasuk anak-anak yang nggak pakai helm harus ditegur Lalu jatuh gimana, tuturnya Tak hanya itu, pun demikian dengan para pedagang Kaki Lima yang berjualan di sembarang tempat Dia menegaskan akan menertibkan para PKL dan memindahkannya ke tempat yang sudah disiapkan Sebagai mana diberitakan, tempat parkir di RTH Kali Jodoh, Jakarta Barat mulai dikuasai preman Salah satu indikasi paling kuat adalah tak berfungsinya lima mesin tarif parkir elektronik TPE di tempat tersebut Hasil parkir di kawasan itu pun tak disetorkan kepada pemprov DKI meski di beberapa titik terdapat Beberapa petugas dinas perhubungan dan transportasi di sukaras DKI Jakarta Dalam menguasai parkiran, preman berseragam rompi hijau tersebut menarik tarif parkir dua kali lipat dari ketentuan pemprov Misalnya, untuk sepeda motor, mereka mematok tarif Rp 3.000-Rp 5.000 Untuk mobil, parkir dikenai tarif Rp 5.000-Rp 10.000